Terima kasih yang masih bersama Temanggung TV. PORPI atau Persatuan Olahraga Pernafasan Indonesia, Kabupaten Temanggung melakukan sosialisasi tes kebukaran jasmani dengan aplikasi SIPGAR untuk anggotanya. SIPGAR merupakan aplikasi pencatat pemeriksaan kondisi fisik secara mandiri dalam kurun waktu tertentu yang diluncurkan kementerian kesehatan. Sosialisasi SIPGAR oleh PORPI, Kabupaten Temanggung dilakukan di Gor Bambu Runcing Temanggung yang dihadiri oleh sejumlah pengurus PORPI Pusat yang didampingi pengurus PORPI Jawa Tengah dan pengurus PORPI Kabupaten Temanggung. Serta perwakilan Dikdikpora, Dinas Kesehatan dan juga pengurus KORMI serta diikuti oleh puluhan anggota PORPI Kabupaten Temanggung. Launching ini diawali dengan senam bersama. Upacara pembukaan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan jalan santai sejauh 1,6 km dan ditutup dengan pemeriksaan kesehatan. Menurut Ketua PORPI Temanggung, Sujarwati, PORPI Kabupaten Temanggung ingin mengembangkan tes kebugaran untuk anggota PORPI sekabupaten. Secara periodik, 3 bulan sekali diprogramkan tes kebugaran bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. PORPI Temanggung juga akan melakukan aplikasi SIPGAR ke seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya menjaga kebugaran bersama. Fall up-nya ke depan, yang mana dari Dinas SIPGAR atau dari DKK akan melakukan kegiatan kebugaran atau setiap 3 bulan sekali akan dicek kesehatan tindak lanjut dari kegiatan ini. Apakah nanti dari tadi yang Ibu sebutkan itu bisa menjadi pionir atau nanti bisa menyebar kemana-mana gitu? Insya Allah Pak, ini sudah ditemanggung saja 7 ranting dan tambah 2 ranting lagi dan rencana akan mendirikan juga ranting PORPI dan dikembangkan di masyarakat. Kemarin saya sudah diberi arahan dari Ibu Ketua bahwa nantinya ajalah masyarakat untuk bisa mengetahui tentang SIPGAR ini demi untuk peningkatan kebugaran secara pribadi. Sementara itu, Ketua Umum PORPI Nasional Berdaningrum mengatakan aplikasi SIPGAR merupakan aplikasi yang diciptakan oleh Kemenkes sebagai program pencatatan pemeriksaan kondisi fisik seseorang yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan metode ROGPORT. Aplikasi ini untuk mendukung program nasional Indonesia bugar di tahun 2045 mendatang. Hari ini kegiatannya apa Ibu? Bahwa kegiatannya ini adalah kita kerjasama dengan Kemenkes melalui MOU sebetulnya kerjasama itu tidak hanya PORPI Nasional tapi kita diciptakan oleh PORPI Nasional sehingga kita mempunyai MOU ini untuk menyelesaikan aplikasi SIPGAR untuk kebugaran seluruh masyarakat di Indonesia jadi tidak hanya teman bugar ini adalah salah satu bagian yang kecil dan kebetulan PORPI Nasional mendapat bugas untuk mensosialisasikan aplikasi SIPGAR ini di daerah Jawa Tengah di lima kabupaten kota karena di tempat lain juga ada dan kebetulan salah satu kota ini temanggung aplikasi SIPGAR itu sebetulnya apa Ibu? ya itu aplikasi untuk mengetes kebugaran seseorang dengan aplikasi itu kita tidak perlu hitung-hitung lagi karena aplikasi itu begitu kita jalan dan aplikasi kita on itu langsung mendeteksi kebugaran kita itu bagaimana atau kan kurang, sedang, ataupun sudah cukup atau mungkin bagus sekali gitu apa pentingnya aplikasi ini bagi-bagi Ibu-ibu yang sudah lanjut usia ini dan orang lain nah, jadi kita gini untuk usia bugar kita juga harus bugar gak bisa kita pentang-pentang sudah lansia terus biar sakit gak kita itu tanggung jawab dari pemerintah apalagi kita canangkan untuk menunjuk Indonesia bugar tahun 2045